hai 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 Om sosial tuh Om Awi Genom Astu nama sahabat muda sahabat millennial Kaulah muda semua terus teman-teman saya sahabat saya di spiritual teman-teman spiritual kemudian yang mulia maha guru pandita sepuh yang ada di Tanah Bali di alam Nusantara sahabat 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 millennial saya ingin berbagi lagi tentang apa tentang religius Bali mejis Bali apa yang dinamakan dengan tenung kemudian apa yang dinamakan dengan santet apa yang dinamakan dengan pelet itu istilah yang ada di Jawa nah kalau di Bali yang namanya santet adalah teluk agung terang jana bagaimana orang menyakiti orang lain dengan bekerjasama dengan setan-setan lelembut kemudian buto-buti kalau kali samargaman dengan jim untuk menyakiti seorang dengan ilmu-ilmu yang dia punya Nah kalau namanya pelet pelet adalah untuk apa untuk suah pengasihan kalau orang Jawa bilang sana adalah untuk membuat orang itu akan kasihan seneng kemudian jatuh cinta pada orang yang memeletnya tetapi orang yang memelet itu sudah tahu siapa orang itu sudah saling kenal istilahnya nah disini yang berbeda adalah tenung kalau di Jawa tenung adalah sebuah ilmu dimana ilmu kunuragar yang mereka bikin sebuah suatu kekuatan yang sangat dahsyat dia melalui tanah dari tanah dari pertiwi dia akan mengirim eh sebuah tenung sebuah penyakit kepada seseorang hingga orang itu akan menjadi hancur semuanya tenung yang ada di Jawa nah kalau di Bali itu bukan tenung namanya di Bali namanya pepasangan pepasangan jadi pepasangan itu yang namanya pepasangan yang ada di Natah Karang atau mungkin di Merajan atau dimana itu pepasangan yang dikirim oleh orang melalui kenuragam beserta ilmu pengelihakan namanya pepasangan jadi disinilah leak yang kiwe ya yang jahat setelahnya nah disini kalau di Bali tenung itu beda sahabat kalau di Bali tenung itu dinamakan dengan tenung bagaimana cara untuk apa untuk mengetahui mendefinisikan kemudian menyimpulkan sesuatu nah contoh seperti saya dulu nah saya dulu adalah seorang yang biasa-biasa saja jadi saya seorang pemusik penari pelukis bahkan saya profesional di bidang pelukis sahabat muda sahabat milenial apakah itu tenung itu tenung yang ada di Jawa dengan di Bali sangat beda nah kalau di Bali tenung itu adalah sebuah jenana sebuah pemikiran yang sangat luar biasa melalui satu permohonan pada Tuhan yang Maha Esa kepada sesunan hingga dalam permohonan itu terwujud suatu konsentrasi yang sangat-sangat signifikan di sana menyatu konsentrasi itu kemudian ada sebuah istilahnya sebuah jawaban nah saya kita menyimpulkan kemudian nah itu namanya tenung tenung menenung mengetahui nah itu di Bali nah kembali kebelakang saya ingin berbagi dengan sahabat muda sahabat milenial kemudian sahabat-sahabat yang baru mendekuni tentang spiritual dahulu kalah mungkin 25 tahun yang lalu awal titiang nyuring sesuunan nah kemudian pada waktu itu saya biasa-biasa saja jadi cuman ngeturang bakti subakti tidak ada yang lain kemudian suatu saat ada seseorang datang bersama keluarganya Bapak Ibu sama dua anaknya pada saat itu saya sedang lukis sahabat jadi saya melukis kalau nggak salah waktu saya lukis barong ya Nah dia saya datang dong mengucapkan Om Swastiastu jelamanku Om Swastiastu dia bilang begitu saya bilang oh saya bukan mangku saya seorang pinggirin biasa saja enggak jelamanku katanya mangku balian ya Oh enggak saya bukan mangku balian saya bukan balian saya bilang gitu begini jelamanku saya datang ke sini nah dia bilang begitu saya datang ke sini lah untuk mengobati anak saya untuk nenung anak saya apa yang terjadi sudah hampir lima tahun anak saya nak sembuh-sembuh anak itu kurang lebih umurnya 10 tahun yang satunya masih bayi nah kemudian dia dia bilang begitu ada permintaan sama saya nah saya pada waktu itu enggak enggak bisa terima apa-apa enggak enggak terima kalau saya dibilang mangku balian memang saya saya bukan mangku bukan balian pada waktu itu karena saya belum pernah sama sekali kemarin yang yatnya pengobatan belum pernah sama sekali nah karena dia memaksa saya bilang siapa yang masih tahu saya bilang gitu ada tadi kemarin jeromanku ada kemarin saya di dimana di pasar katanya ada yang saya tahu bahwa ada di atas tuh namanya jeromanku gede kiswara disana dia balian katanya dia bilang gitu waduh saya tak pernah membanti sama sekali tak pernah membanti sama sekali hanya karena dia memaksa eh apa boleh buat saya pun akhirnya melakukan itu nah yang terlihat yang dari isilah begini sahabat-sahabat spiritual muda saya suruh nunggu kemudian saya mandi nah disaat saya mandi itu lama sekali mandinya udah lebih tuh 15 menit mungkin lebih ya mungkin setengah jam saya mandi itu berpikir di saat saya mandi apa yang seharus saya katakan Bagaimana orang saya dah pernah ngemargi yang tambah tak pernah ngemargi yang usade tak pernah ngemargi yang tenung Nah apa yang harus saya lakukan sekarang berpikir dan berpikir kemudian berpikir bingung saya sampai pada waktu itu saya dicari di kamar berpikir oleh istri almarhum yang membisikkan sesuatu emangnya kamu balian ya ada lagi tuh emangnya kamu bisa ngobati ya Nah gitu jadi istri seolah-olah pada waktu itu mencibir saya semakin cuci hati saya nah setelah itu saya berpakaian kemudian penjati saya ambil dari orang itu dari sumerton itu saya bawa ke kamar suci cuma cuma satu pelangkiran saya taruh kemudian saya ketisin tirte dengan tanpa mantra enggak tahu mantra sama sekali japa mantra enggak tahu saya ketisin kemudian saya mohonkan tentang anak itu lama saya konsentrasi enggak konsentrasi-konsentrasi enggak bisa-bisa bingung apa yang harus saya lakukan konsentrasi kemudian konsentrasi Nah pada satu konsentrasi duduk bersihlah di sana saya mungkin pas konsentrasinya itu saya melihat suatu di sana dalam pikiran saya dalam sebuah mikir yang sangat lain terpada yang lain nah disana saya melihat sesuatu saya simpulkan kemudian saya bahwa ah mungkin ini saya bilang gitu nah saya bengong lagi bengong apa bener enggak kita nanti menipu orang enggak kita nanti nguluk-nguluk orang enggak ini salah nanti nah karena tidak ada satu jawaban yang harus saya sampaikan pada sumerton yang datang itu aja saya berpikir daripada tidak ada jawaban lebih baik-baik saya set pakai jawaban ini walaupun saya tak enggak yakin pada waktu itu enggak 100 percana yakin nah sampai di luar saya sampaikan itu pada mereka apa yang saya lihat tadi apa saya simpulkan saya sampaikan yang rima ya saya kasih tirte kita pada waktu itu mereka pulang kita enggak 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 apa yang terjadi apa yang terjadi apa ini betul apa bagaimana nah itu awalnya nah kemudian dua harinya dia datang lagi membawa payung dua putih kuning kemudian nah disana istri saya menjibir lagi saya ingat betul nah ini gimana nih kau bawa payung gimana nih gimana anaknya tuh sehat apa enggak itu enggak terjadi apa-apa nanti nah telah datang ke rumah dia mengucapkan Om Swastiastu Astung Karel ternyata disana memang anaknya sembuh sahabat nah dari sana saya kemudian berpikir masih ada keraguan berpikir mungkin itu yang dinamakan tenung kita enggak tahu nah selanjutnya 24 kadang-kadang puluh orang datang enggak tahu katanya mereka dapat informasi dari mana hanya waktu berjalan atas anugerah beliauannya semua Astung Karel sehat-sehat nah suatu saat saya ingin tahu bagaimana sih kok bisa begitu apa sih yang terjadi itu kok bisa begitu kok bisa jadi balian saya balian maku balian kan enggak ngerti saya ini nah itu saya mohon pada beliau saya mengucapkan gaya Trimantra selama 108 kali kemudian menghendikkan diri nah disana saya dapat jawaban nah ternyata orang-orang ternyata orang yang ngasih tahu kodon katanya telah Wong Samar Wong adanya alam gaib Wong Astral itu nah mereka perwujiannya seperti manusia mereka yang ngasih tahu tentang mereka mereka untuk datang berobat ke tempat saya ternyata begitu sahabat nah itulah namanya tenung kemudian saya lakukan sampai sekarang apa yang menjadi sebuah pengalaman bagi saya nah itu anak muda anak muda spiritual kemudian teman-teman spiritual nah itulah pengalaman saya maaf inilah pengalaman saya jadi saya tidak mau kira saya tidak mendapat dari buku dari seorang guru apa-apa pun penyandakan memang dari beliau yang mau doang-doang seperti itu tenung menurut saya beda dengan tenung yang ada di Jawa seorang muda terkait dengan pelet nah sekarang saya ingin membahas tentang pelet nah kalau di Jawa itu pelet lah untuk apa sebuah pengasihan nah kalau di Bali mungkin dibilang dengan lengis colek nah tepatnya lengis colek gitu masih yang di Bali lengis colek nah kalau di Jawa untuk sebuah kejahatan di Bali pun mungkin untuk sebuah kejahatan juga tetapi disini saya bukan untuk kejahatan disini saya membuat minyak itu dapat anugerah minyak itu adalah untuk kebaikan untuk apa untuk usaha supaya orang senang untuk semeton-semeton jadi anak buah supaya diseneng oleh bosnya dan untuk mencari sesuatu kewibawaan nah ini gunanya lengis pelet ini nah saya sebut bukan lengis pelet disini inilah lengis pengasihan jadi kebetulan saya sudah punya itu disana dah punya nah saya ingin membuat lagi ke karena saya dapat barangnya untuk dicampur saya dapat dari sebuah tempat dimana disana ada semeton yang namanya mangkuk ekok nah mangkuk ekok jadi mangkuk gede nah dia ngasih buluh perindu buluh perindu sama mani gajah nah kebetulan saya sini ada campurannya ada sebuah burung walet yang kena jaring laba-laba jaring laba-laba itu disana belum waletnya lilit sama jaring laba-laba itu nah kemudian itu dijadikan minyak nah inilah minyaknya nah sabar muda inilah minyak daripada walet walet yang kita kena jaring laba-laba nah ini bening sekali dia bening sangat bening sekali nah jadi walet itu kita jadikan eh sebuah minyak nah kemudian inilah eh mani gajah nah ini mani gajah sahabat mani gajah nah jadi air maninya gajah jadi nah inilah buluh perindu nah puluh perindu ini saya minta langsung kepada orangnya dan memotong langsung di eh bambu itu di dalam bambu di dalam bambu itu ada seperti ini nah di ini di ini sangat sulit nyarinya sahabat buluh perindu yang asli nah saya potong sendiri beliau ngasih saya seperti ini banyak bulunya itu nah saya cuma kasih nah ini itu mani gajah nah ini eh saya campur sekarang saya campur antara buluh perindu eh nah buluh perindu ini saya masukin ke sini silakan beliau di kamera ya nah ini nah ini buluh perindu nih saya masukin udah saya masukin ini lagi satu saya masukin nah ini nanti saya simpan di tas saya saya buat kemana-mana nanti ini saya saya masukin ke minyak ini nah biar tak terbang ya hanginnya keras kali nah ini lagi mani gajah nah ini mani gajah lah dia tuh lembek sahabat lembek jadi lembek sekali dia me nah ini ini kita mani gajah nah kita masukkan masukkan juga masukkan di sini nah ini akhirnya namanya kalau belah-belah namanya kalau bagi saya adalah minyak pengasihan sahabatnya untuk apa untuk nanti dipakai seorang untuk biar orang lain tuh merasa eh merasa eh empati merasa seneng sama kita masa kasih hat sama kita suka sahabat kita kemudian sayang sama kita nah seperti itu nah ini memang sengaja saya simpan satu tuh saya terus di tas nanti saya bawa kemana-mana supaya nanti eh sampai saya untuk diri sendiri juga untuk nah nah sahabat muda sahabat minyak ini belum selesai sahabat nah ini kita nanti mencari yang namanya kajeng kelewon nyitan nah kajeng kelewon nyitan kemudian kita mohon pemasopati untuk menghidupkan barang ini menjadi satu yang menyamanya pengasihan itu kepada sesuunan sanit yang iring hidratu gede masakti dunia ngertu biang nanti ibu jarang de lau ring pelisi ring puncak mundi terperang de nah itu demas talar nah ini nanti kita mohonkan pas kajeng kelewon nyitan kalau bisa tuh jam 12 malam di kita melaksanakan pemasopati nantinya Nah setelah dipasopati mungkin satu bulan 7 hari baru kita nanti bisa dipakai maaf maaf banget sekali di sini kita bukan ingin berbagi untuk orang lain tidak ini minyak pengasih Nisa betul-betul bagi untuk orang-orang yang betul-betul menginginkan atas kalau orang Bali bilang tetep bayun tiang gijen apa kedua nyarap enggak kan ini minyak sangat berbahaya untuk orang nanti dipakai yang macam-macam di pakai yang jahat dan sebagainya Nah kalau emang orang itu perlu dan sangat perlu sekali mungkin tiang kasih mungkin tiang tak berani masing ide nah ini minyak emang sangat berbahaya jadi seseorang suka sama orang kemudian dia memelet memelet orang itu dia mau ini apa yang terjadi nanti keturunannya keturunannya itu enggak benar dia jadi kamu sama orang itu tapi keturunannya itu enggak beres mungkin dia ada masalah hari kemudian hari kemudian dia dipakai untuk apa untuk menipu ketemu sama bos kemudian bosnya dipelet dikasih minyak pengasihnya dia menipu sana mungkin mencuri atau menipu bosnya akhirnya bosnya bangkrut dan sebagainya nah ini saya tidak berani masih kayak gitu nah mungkin ini maaf nih saya bukan ingin mengumbar ini tidak satu ini memang saya untuk bisa sendiri belasanya saya kasih orang lain itulah tidak beliau saya tidak berani mengumbar ini tidak boleh Nah itu tadi sahabat ialah sebuah minyak pengasihan yang minyak untuk kewibawaan untuk pengasihan untuk sebuah namanya eh pengasihan pada orang lain nah ini ini betul-betul memang nah ini kalau kita tidak di sini jadi inilah bulu perindu nah mungkin ambil anugerah gitu loh nah gitu ya Pak ambil Oh nih ambil genahnya mantan jadi Hai nah mungkin namun dan dia dia bergerak sendiri dia bergerak sendiri oke sahabat muda sahabat milenial eh teman-teman spiritual para sebuah guru panita nah disini saya tidak mau melewati artinya kalau orang Bali bilang nasihin segarah nah ini semualah pengalaman saya saya menjalankan inilah untuk apa untuk menjalankan usada-usada yang diberikan oleh beliau yang saya pegang sampai saat ini saya selama memagian usada tidak pernah mengatakan disakiti oleh lea mengatakan si a si b bisa lea ya eh si a si b nyetik ah mungkin itu tidak pernah saya katakan yang saya jelaskan lah usada jadi kalau orang orang-orang ternyata ke sini lah nah mereka kadang-kadang meminta dirimanku saya mau bertambah katanya ini dia mah oleh lea anu itu nggak pernah saya katakan itu saya bilang tujuan anda ke sini lah untuk apa untuk berobat jadi kalau memang dia kena apapun bentuknya mungkin kena pelihakan saya tak boleh menyebut itu jadi saya khusus minta akan tambah karena secara ramu-ramu secara profesional tentu itulah sangat berpakna sekali kita tak boleh menyebut si a si b bisa lea atau mungkin saudaranya bisa lea atau mungkin ibunya mungkin punya bisa lea nggak boleh karena disini tujuannya lea untuk apa untuk berobat kasih dia obat kalau memang pintar sebagai seorang balian atau pemangku kasih dia pagar pagari dia biar dia selamat nah kemudian jangan kita menyebut nanti kalau kita menyebut si a si b apalagi mertuanya apalagi sepupunya dan lain sebagainya bisa lea atau menyakiti atau nyetik semuanya di sana bukan dapat obat ya dia dapat keributan bukan kedamaian yang dia dapat tapi sakit yang dia dapat bukan sembuh yang dia dapat malah sakit yang dia dapat resah di saya selama 30 tahun pembagi yang tambah tidak pernah menyebut namanya lihat orang ugik yang sebenarnya pernah kita cuma menyebut tujuan anda ke sini untuk apa untuk berobat itu itu aja Nah kalau ada kesalahan dari leluhur pemali sebagainya Nah itu baru saya sebut kesalahan ini kesalahan itu mungkin ada pasangan film nah itu baru saya sebut tapi saya tidak pernah menyebut si a si b si c nah itu sahabat muda sahabat belial nah sampai saat ini emang sudah 30 tahun saya masih sehat walafiat moga-moga diberkati oleh resuhunan diberkati Nugra saya panjang umur untuk menjalankan perintah-perintahnya beliau buat muda semangat melihat cukup saya berbagi saya akhiri dengan Om Santi 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 Om selamat menikmati Terima kasih.